Intro Halo pemirsa info fotografi, jumpa lagi dengan saya Ence Chin Hari ini saya akan bahas tentang lensa Tamron 35mm 1.4 SP Lensa SP itu singkatannya yaitu superior adalah kasta tertinggi dari line up lensa Tamron Dan lensa SP ini sudah berlangsung tradisinya dari tahun 1979 Jadi di tahun ini sudah 40 tahun Lensa 35mm ini adalah lensa yang terbaru Dan merupakan kulminasi dari semua know-how-nya Tamron dalam membuat lensa Jadi bisa dibilang lensa ini adalah lensa terbaiknya Tamron sampai saat ini Untuk menguji lensa Tamron ini, saya memasangnya di kamera 5D Mark IV Yang merupakan kamera full frame Tapi teman-teman tetap bisa memasang lensa ini ke kamera DSLR yang APS-C Seperti Canon 70D Tapi nanti akan ada crop factor sebesar 1,6 kali Sehingga sudut pandangnya menyerupai 56mm di full frame Saat saya lihat dari build quality-nya, kualitas lensa ini sangat bagus Terbuat dari logam Dan kemudian di bagian belakangnya sudah ada seal atau seger Untuk mencegah air dan debu masuk ke dalam kamera atau lensa Jadi kita tidak usah khawatir kalau kita pakai untuk foto di saat hujan-hujanan Atau juga saat kita motet di keadaan yang saat berdebu Kalau kita lihat dari body-nya, di sebelah samping ada tuas autofocus dan manual focus Untuk memindahkan fungsi autofocusnya Dan karena dia sudah mendukung USD atau ultrasonic drive Maka saat kita autofocus pun kita bisa manual focus off-ride dengan hanya memutar lensanya Nah di bagian atas lensanya juga sudah ada jarak focus distance Jadi kita bisa melihat lensanya itu fokus ke jarak berapa Dari yang paling dekat yaitu 0,3 meter atau 30 cm sampai infinity Nah jarak fokus yang 30 cm ini tergolong cukup dekat ya Sehingga kita bisa memotret untuk benda-benda yang relatif kecil Untuk memotret makanan, lensa ini mudah sekali digunakan Karena bisa fokus cukup dekat dan mampu menangkap detail dengan baik Kadang-kadang saya merasa bukaan f1.4 terlalu tipis depth of fill-nya Terutama saat saya motret agak dekat Jadi kadang saya menggunakan f2 atau f2.8 Bokehnya juga sangat halus dan mampu merekam gradasi terang gelap yang secara sangat mulus Kualitas gambar dihasilkan oleh lensa ini sangat bagus Meskipun dibukaan yang terbesar yaitu wide open f1.4 Biasanya di lensa-lensa lain, di f1.4 itu kurang tajam Yang perlu di stop down ke f2 atau f2.8 Nah lalu kualitas bokeh atau latar belakang blur itu sangat smooth sekali Sangat halus dan enak dilihat oleh mata Di kondisi backlight yang cukup kuat, subjek tetap tajam dan kontras Dan setelah saya periksa latar belakangnya, hampir tidak ada CA atau chromatic aberration Untuk foto portrait, saya sering menggunakan layar LCD untuk mengkomposisikan foto Kebetulan di Canon 5D Mac4 ini sudah mendukung live view dengan face detection Sehingga memotret jadi lebih mudah Kekurangan lensa ini adalah tidak memiliki stabilisation di bodi lensanya atau fibrosing compensation atau Visi Tapi tidak usah khawatir karena bukaan lensa yang sangat besar, f1.4 Sehingga fotografer bisa menggunakan shutter speed yang relatif cepat di tempat yang gelap Beberapa hari yang lalu, saya berkesempatan memotret sesi latihan di Jessica Stage Dance School Dan mendapati sistem autofocus lensa ini sangat cepat dan tidak berisik Mampu mengikuti gerakan tari yang sangat cepat Dan juga yang cukup mengesankan bagi saya yaitu saat memotret berhadapan dengan lampu sorot Atau disebut juga dengan kondisi backlight Nah, saya masih bisa mendapatkan kualitas foto yang kontras, tajam dengan warna yang cerah Hal ini mungkin disebabkan oleh teknologi coating lensa Tamron yang baru Yaitu B-Bar generasi kedua atau Broadband Anti-Reflex Kesimpulannya, lensa ini sudah bisa diandalkan untuk kebutuhan profesional Dan lensa fix 35mm ini cukup multifungsi Artinya bisa kita pakai untuk berbagai jenis fotografi Dari fotografi potret, wedding, still life, produk, dan bahkan street fotografi Selamat bagi Tamron yang telah berhasil membuat lensa flagship 35mm dengan kualitas terbaik Semoga review ini bermanfaat bagi teman-teman Sampai jumpa di review lensa berikutnya Bye-bye